Fang Jie takut Chen Jiu akan meninggalkan Aula Darah Naga dengan marah jika dia tidak mendapatkan warisan, jadi dia mengingatkannya, Chen Jiu, kita harus membuat pernyataan terlebih dahulu tentang warisan. Semuanya tergantung pada kehendak surga, tetapi kita dapat menjamin dengan nyawa kita bahwa ujian warisan itu nyata. Aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Chen Jiu sangat percaya diri. Baiklah, kalau begitu ikutlah denganku. Tanpa ragu, Fang Jie dan yang lainnya membawa Chen Jiu ke bagian terdalam kuil leluhur. Ada sebuah pintu batu di sana, kuno dan kikuk, dan dipenuhi aura kebusukan dan kerusakan. Jelas, pintu ini sudah ada sejak lama. Chen Jiu, saat kau membuka pintu batu ini, kau akan memasuki langit berbintang yang tak terbatas. Bermeditasilah di sana selama tiga hari. Jika kau berhasil mendapatkan persetujuan dari leluhur naga, dia akan memberimu warisan yang akan membantumu bangkit kembali. Jelas, Luobo. Apakah sesederhana itu? Kalau begitu aku akan masuk. Chen Jiu tidak banyak bicara. Dia sangat khawatir tentang warisan itu, jadi dia segera mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ledakan. Saat pintu batu itu tertutup lagi, Luobo tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan penuh harap, apakah menurutmu Chen Jiu dapat mematahkan kutukan balai darah naga. Sulit untuk mengatakannya. Ketidakmampuan kita untuk mendapatkan warisan leluhur naga tampaknya telah ditelusuri kembali ke para dewa. Tampaknya ada masalah dengan mereka, dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kakak kedua, Zhang Jiang, menggelengkan kepalanya. Semoga saja dia berhasil. Dia punya sisik naga emas. Itu saja sudah anomali, kata Luobo penuh harap. Chen Jiu memasuki pintu batu itu. Gelap gulita, dan dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Sepertinya tidak ada langit berbintang. Namun, tak lama kemudian, seberkas cahaya melesat ke tubuh Chen Jiu dari atas. Kemudian, kekacauan purba meredah dan alam semesta pun lahir. Hamparan langit berbintang yang luas dan berbagai fenomena terbentuk dalam sekejap. Bahkan Chen Jiu pun terkejut dengan langit berbintang yang tak terbatas ini karena terlalu luas dan tak terbatas. Bahkan jika seseorang menghabiskan seluruh hidupnya, mereka tidak akan dapat menjelajahinya sedikitpun. Evolusi langit berbintang tumbuh lebih besar dan lebih misterius. Chen Jiu tinggal di langit berbintang, memahami perubahan langit berbintang. Rohnya melampaui, dan tubuh fisiknya menyublim. Namun, ini belum cukup. Chen Jiu menunggu, sehari berlalu, dan tidak ada pergerakan. Dua hari berlalu, dan masih belum ada pergerakan. Ini membuatnya cemas. Pikiran Chen Jiu sekali lagi terbenam di cincin sembilan naga, dan dia ingin tahu alasan di baliknya. Aku tidak bisa berkata banyak tentang leluhur naga. Chen Jiu, aku hanya bisa mengingatkanmu bahwa jika kau ingin mendapatkan warisan, kau hanya perlu menyuntikkan darahmu ke langit berbintang. Naga raksasa itu mengingatkannya dengan ramah. Oh, menyuntikkan darahku ke langit berbintang. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Chen Jiu ragu-ragu, tetapi dia tidak ragu-ragu. Dia muncul lagi dan mulai memotong pergelangan tangannya untuk mengeluarkan darahnya. Mendesis, darah merah terang itu seperti ribuan kuda yang berlari kencang. Begitu muncul, darah itu meraung dan melesat ke langit berbintang di alam semesta. Apa yang sedang terjadi? Saat Chen Jiu masih terkejut, gambaran seluruh alam semesta muncul di benaknya sedikit demi sedikit. Xing Chen, langit berbintang. Segala sesuatu tampaknya telah menjadi bagian dari tubuhnya, dan tidak ada lagi perbedaan di antara mereka. Tiba-tiba, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan penampilannya saat ini. Seluruh tubuhnya terbentang di langit berbintang, dan dia tertidur lelap. Darah mengalir deras, dan itu menakutkan seolah-olah dia sudah mati. Apa yang sedang terjadi? Chen Jiu penuh dengan pertanyaan. Namun, di langit berbintang, aliran kekuatan ilahi melesat, menembus seluruh alam semesta, dan memberkati tubuh Chen Jiu. Dia sangat terkejut. Energi asal naga adalah jenis energi asal yang memiliki karakteristik naga. Energi itu sakral, transcendent, dan mulia. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh dewa naga. Energi itu sangat tirani dan perkasa. Berkat yang dahsyat itu langsung mengubah tubuh Chen Jiu. Tubuhnya bagaikan api yang membakar hatinya. Sisel, api itu semakin membesar. Akhirnya, api itu bahkan membakar jantung Chen Jiu. Tepat saat Chen Jiu khawatir, dia tiba-tiba merasakan bahwa api yang diginjalnya dengan cepat menyatu menuju jantungnya. Sisel, api lain muncul. Api itu sangat kecil, tetapi cukup untuk membuat Chen Jiu gembira. Api ini tidak lain adalah api misterius miliknya. Hati Chen Jiu terlahir kembali dalam api. Seperti burung phoenix yang sedang menuju Nirwana. Hati Chen Jiu terlahir kembali dalam api misterius. Warnanya merah terang dan seindah harta karun. Harmoni Yin dan Yang, api misterius yang kacau. Pada saat yang sama, Chen Jiu juga telah memahami asal-usul api misterius. Dia dapat menggunakan pilar langit suci di tubuhnya untuk menciptakannya. Yin dan Yang berpotongan di dalam tubuhnya. Bersamaan dengan kekuatan suci ini, Chen Jiu dengan cepat mengisi kembali api misterius di dalam hatinya. Totalnya adalah 20 juta kubus, dan mencapai level lem asal api misterius dalam satu gerakan. Sisel, fondasinya yang kuat mulai menumbuhkan otot dan urat. Otot dan urat yang berpusat di sekitar jantungnya tumbuh dengan cepat dan menggeliat. Dalam sekejap mata, mereka telah menembus semua anggota tubuh dan tulang Chen Jiu. Kekuatan jantung, kekuatan jantung. Seberapa besar kekuatan jantung yang dimiliki seseorang juga merupakan ujian mendasar bagi kekuatan seseorang. 3200 otot dan urat di sekitar jantung Chen Jiu menunjukkan bahwa kekuatan jantungnya 3200 kali lebih kuat daripada orang kebanyakan. Perhitungan, perhitungan, tebakan. Chen Jiu langsung mengerti banyak hal yang mengandalkan kekuatan hati. Dia merasa bahwa rencana dan tipu daya orang biasa seperti permainan anak-anak di depannya. Dia bisa melihat dan melihat semuanya dengan sekali pandang. Hati Chen Jiu kuat, dan dengan itu muncullah pikiran yang lapang. Tidak mudah baginya untuk marah, dan ia duduk di sana dengan tenang. Seolah-olah ia benar-benar telah menjadi seluruh alam semesta, membiarkan planet ini berevolusi sesuai keinginannya. Ia tetap tenang dan tidak tergerak. Jantung mengendalikan pembuluh darah dan merupakan pusat utama pembuluh darah di seluruh tubuh. Jantung menggunakan pembuluh darah untuk mengangkut ki dan darah ke seluruh tubuh. Jantung juga mengendalikan pikiran. Jantung merupakan pusat jiwa, kesadaran, dan pikiran seseorang. Jantung merupakan posisi dominan tertinggi dalam tubuh manusia. Meskipun pikiran dan kekuatan fisik seseorang masing-masing berasal dari otak dan tubuh, sumber kekuatannya datang langsung dari hati. Pentingnya hal itu sudah jelas. Khusus untuk kekuatan ledakan Chen Jiu, persyaratan untuk jantung bahkan lebih ketat. Kemajuan ini hanyalah lompatan besar ke depan. Begitu wilayahnya stabil, seberapa besar kekuatan tempur Chen Jiu akan tercapai. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikatakan dengan pasti oleh siapapun. Buk, buk, alam semesta yang luas tampaknya menganggap jantung Chen Jiu sebagai pusatnya. Jantung mulai berubah seiring dengan denyut nadi dan detak jantungnya dalam upaya mencapai keadaan harmoni. Chen Jiu membuka pikirannya. Pikirannya sangat luas. Dia mengamati tren umum alam semesta dan Xing Chen. Tiba-tiba, dia mengerti. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan sangat terguncang. 852 Sungguh tak terbayangkan dan sangat mengejutkan. Chen Jiu mengamati tren umum alam semesta dan terkejut menemukan bahwa semua bintang berbentuk spiral aneh. Spiral yang tak terhitung jumlahnya itu seperti rantai gen, sangat misterius dan kuat. Mungkinkah ini jejak gen saya sendiri? Chen Jiu curiga, tetapi dia segera mengonfirmasinya. Meskipun dia tidak bisa benar-benar merasakan gennya sendiri, dia berasal dari bumi dan tahu seperti apa peta genetik tubuh manusia. Ketika cahaya itu masuk ke dalam tubuhnya, gennya pun terlepas, membentuk seluruh alam semesta yang misterius dan tak terduga. Namun, sepertinya gennya masih terlalu lemah dan tidak dapat dirasakan oleh dewa leluhur naga. Dia harus memberinya makan dengan esensi darahnya sendiri. Meskipun ia telah memperoleh kekuatan dewa naga dan berhasil naik pangkat, Chen Jiu samar-samar dapat merasakan bahwa ada penghalang besar antara dirinya dan dewa naga yang sangat sulit untuk dilintasi. Mungkin inilah alasan sebenarnya mengapa prajurit darah naga mengalami kemunduran. Dewa naga tidak menelantarkan keturunannya, tetapi dia terisolasi dan tidak dapat merasakan keturunan biasa. Hanya ketika mereka mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka dapat merasakannya. Chen Jiu langsung mengerti banyak hal. Secara samar-samar, dia merasa pasti ada semacam variabel yang mengguncang surga dalam semua ini, dan dia tidak dapat menjangkau dan menyentuhnya saat ini. Lupakan saja, mari kita lihat berapa banyak gen yang saya miliki dulu. Chen Jiu menyingkirkan hal-hal yang berada di luar jangkauannya dan segera merasakannya. Betapa terkejutnya dia, dia menemukan bahwa jumlah gennya telah mencapai 90 juta. Menurut informasi yang diperolehnya dari Kian San Pao, selama jumlah gennya menembus 100 juta, dia bisa menjadi putra dewa dan menjadi pusat perhatian institut dewa. 90 juta, ini adalah angka yang mengejutkan. Jika berita ini menyebar, Chen Jiu pasti akan menyebabkan keributan di kalangan atas. Banyak orang akan memperebutkannya karena bahkan di antara para ahli alam penciptaan ilahi, hanya sedikit yang bisa mencapai level ini. Situasi saat ini tepat untukku naik pangkat. Jiwaku akan melampaui dan aku akan naik ke tingkat keilahian. Chen Jiu berada di pusat bidang bintang, di mana ia memahami asal-usul alam semesta dan menikmati takdir langit dan bumi. Ia membuka pikirannya dan menerima hakikat alam semesta, dan langsung membiarkan dirinya melampaui batas. Lima alam suci adalah untuk percaya pada diri sendiri dan melampaui untuk menjadi dewa. Ini adalah semacam pengakuan ekstrim terhadap diri sendiri. Siapa lagi di dunia ini yang bisa meninggalkannya? Aura mendominasi yang tak tertandingi ini menyebar ke seluruh alam semesta dan menguasai alam semesta. Aura itu maha kuasa dan sangat kuat. Boom! Saat kehendak Chen Jiu benar-benar melampaui batas, orang kecil dalam jiwanya, setelah menerima pemujaan dari semua makhluk hidup, tiba-tiba bangkit dan menjadi dewa yang mempesona di langit. Dia bahkan lebih mulia dan tak terjangkau. Dewa Perang Darah Naga, terimalah pemujaan kami, sinar cahaya iman dan pemujaan yang tak terhitung jumlahnya ditujukan kepada Chen Jiu. Gemuruh, awan gelap menutupi langit, dan malapetaka surgawi akhirnya turun. Sepuluh ribu sambaran petir melonjak, dan seluruh alam semesta menjadi lautan petir. Itu sangat menakutkan. Sembilan puluh juta urutan genetik langsung terpapar ke surga. Ini adalah semacam bahaya ekstrim yang dapat membuat orang takut setengah mati. Namun, tidak ada jejak ketakutan di mata Chen Jiu. Sebaliknya, dia sangat senang dan berkata, Bagus sekali. Sekarang alam bumi membantu saya untuk menyempurnakan urutan genetik yang sempurna. Selama saya selamat dari kesengsaraan surga ini, gen saya pasti akan lebih kuat daripada yang lain. Boom, kesengsaraan surgawi itu tak kenal ampun. Semuanya runtuh, menyebabkan seluruh alam semesta bermandikan lautan petir. Dalam sekejap, langit dan air menyatu menjadi satu. Wah, ini hebat sekali. Ekspresi Chen Jiu berubah. Namun, keinginannya berubah, dan sembilan puluh juta bidang bintang berputar. Ini menghancurkan lautan petir dalam sekejap. Dewa sejati masih hidup. Boom, boom. Selanjutnya, guntur suci yang berubah ekstrim dan dunia orang bijak. Kesengsaraan surgawi tingkat orang suci sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Chen Jiu. Berdesir. Tiba-tiba, zat emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di alam semesta. Chen Jiu merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Zat emas yang tak terbatas ini tidak lain adalah emas primordial primal chaos. Emas kekacauan primordial adalah unsur logam paling orisinal di alam semesta. Ia memiliki karakteristik tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, ia berada dalam keadaan seperti agar-agar. Ia sangat merusak dan tidak dapat dihentikan. Bang, bang, bang. Sembilan puluh juta sistem bintang langsung dipenuhi lubang setelah disempurnakan oleh arus logam primordial primal chaos. Bahkan dengan kekuatan Chen Jiu, dia tidak dapat menahan dampak dari aliran deras itu. Sama seperti semut putih yang memakan kayu, satu-satunya genetik sekuens Starfield milik Chen Jiu rusak parah. Dia sangat terguncang hingga muntah darah dan menjadi lemah. Lem elemen kayu surgawi, perbaiki. Chen Jiu berteriak. Energi hijau muncul di Starfield dan dengan cepat memperbaiki segalanya. Seluruh Starfield dapat beroperasi secara harmonis lagi. Bes, 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 bes. Begitu saja, yang satu hancur sementara yang lain diperbaiki. Setelah beberapa saat, semburan emas itu akhirnya meredah. Namun, beberapa karakteristiknya yang kuat dan kokoh masih ada dalam gen Chen Jiu. Boom-boom-boom. Lem elemen kayu surgawi meledak. Energi elemen dengan khasiat pemulihan yang hebat ini kini menjadi jimat yang mengancam jiwa Chen Jiu. Pemulihan adalah kehidupan. Lem elemen kayu surgawi memenuhi alam semesta dan menyerap kekuatan asal genetik Chen Jiu. Lem itu mengisi ulang dan memperbaiki dirinya sendiri, menyebabkannya kehilangan sumber kekuatannya. Seluruh medan bintang hampir berhenti berfungsi karena hal ini. Medan bintang adalah fondasi gen Chen Jiu. Begitu berhenti berfungsi, Chen Jiu akan benar-benar mati. Bahaya, setiap langkah berbahaya. Orang-orang seperti Chen Jiu, yang berani mengekspos gen mereka terhadap bencana, jumlahnya sedikit dan jarang di surga dan bumi. Api misterius yang kacau, bakarlah semua kehidupan untukku. Chen Jiu tentu saja tidak mau mengakui kekalahan. Saat dia berteriak, api besar tiba-tiba muncul di genetik Starfield. Api ini memadamkan kekuatan hidup lem elemen kayu surgawi dan melindungi seluruh Starfield. Sisel, namun, setelah itu, sejumlah besar air asal muncul. Dalam sekejap, itu memadamkan api mendalam di langit berbintang dan mengubah langit berbintang menjadi lautan air. Ombak menghantam langit dan Starfield. Ombak besar yang tak terhitung jumlahnya di laut mengguncang seluruh Starfield. Tampaknya akan runtuh kapan saja. Ginjal yang tak terkalahkan, murnikan air asal untukku dan gunakanlah. Chen Jiu berteriak, ginjalnya yang kuat berdetak kencang dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seolah-olah alam semesta menelan dan menyerap air asal, memurnikannya ke dalam ginjalnya. Itu sangat mengerikan. Jika kekuatan ginjal seperti itu diumumkan, banyak pria akan iri dan banyak wanita akan mengejarnya. Kesengsaraan air asal menghilang. Namun, segera setelah itu, seluruh Starfield terbakar. Seolah-olah telah menjadi tungku yang dapat memurnikan alam semesta. Itu sangat mengerikan. 853 Di dalam ola alpa darah naga, Fang Jie, Zhang Jiang, dan yang lainnya semua terkejut. Karena kekuatan dewa dan ujian dewa Chen Jiu, seluruh pintu batu memancarkan aura yang kuat. Seolah-olah alpa naga telah terlahir kembali. Ini, ini belum pernah terjadi selama puluhan ribu tahun. Apakah dia benar-benar berhasil? Fang Jie terdiam. Dia mengusap matanya karena tidak percaya. Bos, jika dia berhasil, aku sudah melakukan pelayanan yang hebat. Luobo sangat bangga, karena dia lah yang memperkenalkan Chen Jiu. Tentu saja, Fang Jie mengangguk. Ia sangat gembira. Jika ia benar-benar dapat membuka warisan itu, maka kebangkitan Dragon Blood Hall akan segera tiba. Sudah tiga hari, dan pintu batu itu belum terbuka. Dia pasti berhasil. Enam pahlawan darah naga semuanya berdoa. Mereka bukan satu-satunya. Generasi demi generasi orang di Aula Darah Naga telah menunggu hari ini. Ledakan. Di dalam pintu batu, sistem bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak. Itu sama menakutkannya dengan kiamat. Di bawah apisuan yang tak berujung, Chen Jiu tidak dapat menahannya. Sistem bintang Geno terus meledak. Tidak bagus, pikirnya. Aku sudah mencapai batasku. Sepertinya penempaan ini harus berhenti di sini. Wajah Chen Jiu berkedip, dan dia mulai bergerak. Tiga ribu kali kekuatan tempur, tantanglah surga. Boom. Pukulan itu mengguncang alam semesta. Di depan tinju itu, gelombang energi berdesir ke depan. Ia menembus ruang dan waktu dan turun ke galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Ia menghancurkan apisuan yang kuat dan menghancurkannya sepenuhnya, melindungi keamanan satu sisi alam semesta. Ledakan. Ledakan. Chen Jiu meninju langit. Kekuatannya berdesir di seluruh alam semesta, menciptakan siklus reinkarnasi. Apisuan tidak dapat diciptakan, dan ujian dewa tidak dapat ada. Kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Akulah penguasa alam semestaku. Akulah penguasa tubuhku. Esensi ujian Tuhan. Datanglah padaku. Dengan lambayan tangannya, Chen Jiu mengarahkan esensi kesengsaraan surgawi untuk meredam 90 juta sistem bintang. Pada saat yang sama, ia juga merasakan bahwa kekuatan hidup dan gennya telah menjadi jauh lebih kuat. Ini adalah kegembiraan yang berlipat ganda. Dari yang sederhana hingga yang rumit, dari yang terperinci hingga yang terperinci, Chen Jiu kini secara langsung melunakkan gennya. Metode ini berkali-kali lebih cemerlang daripada metode-metode melunakkan tubuh lainnya. Hasilnya secara alami luar biasa. Tubuhnya berkilau, menguasai kekayaan surga dan bumi. Tubuhnya telah mencapai alam penciptaan dalam sekejap. Dia belum memasuki alam penciptaan, tetapi dia memiliki tubuh ilahi alam penciptaan. Begitu kemuliaan ini diketahui, itu akan mengejutkan banyak siswa sekali lagi. Chen Jiu merupakan seorang legenda dalam hal kemahiran berkuda, dan kultivasinya pasti meningkat pesat serta menjadi sosok yang disegani oleh banyak murid institut ilahi. Alam penciptaan adalah tahap di mana seseorang dapat merasakan dan mengendalikan gen mereka. Chen Jiu telah memperoleh kemampuan ini sebelumnya berkat warisan leluhur naga. Dapat dikatakan bahwa ini sangat menantang surga. Manfaatnya tidak terbatas. Pertama-tama, Chen Jiu samar-samar dapat merasakan dewa naga bahkan tanpa menggunakan ruang semesta di balik pintu batu. Selama dia mau, dia dapat sepenuhnya meminjam kekuatan dewa naga dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Peningkatannya sangat pesat, tetapi ketika dia melihat ke bawah tanpa sengaja dan melihat peningkatan di depannya, dia masih merasa sangat malu. Namun, Chen Jiu tidak lagi tersenyum pahit. Sebaliknya, dia merasa sangat bersyukur. Kali ini, api yang telah terkumpul di dalam hatinya, jadi dia tidak perlu khawatir untuk menahannya. Ketika dia kembali, dia hanya perlu menemukan ding siang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan begitu, dia akan dapat dengan lancar menghilang dan mendapatkan kepercayaan dari para gadis lagi. Chen Jiu sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat maju secepat itu. Saat ini, dia ingin kembali dan bersenang-senang dengan ding siang. Kemudian, dia akan menemukan keempat gadis itu dan melatih mereka dengan benar. Namun, sebelum melakukan semua ini, Chen Jiu merasa bahwa ia harus membantu Fang Jie dan yang lainnya. Bagaimanapun, tidak mudah bagi mereka untuk mempertahankan olah darah naga. Wah, Chen Jiu membuka paksa pintu batu itu. Seolah-olah dia berdiri di sisi lain ruang dan waktu. Dia berteriak kepada mereka, kalian semua, masuklah. Aku akan memberimu kesempatan besar. Ini, mengapa aura Chen Jiu sekarang memiliki pesona peluang besar. Beberapa dari mereka terkejut. Mereka tidak dapat menahan rasa penasaran yang tak berujung saat melangkah melewati pintu batu. Mereka dapat merasakan geno star area milik Chen Jiu yang tak terbatas. Lihat, star area di sekitar kita sebenarnya dibentuk oleh genku. Alasan mengapa kau tidak disetujui oleh leluhur naga adalah karena genmu terlalu rendah. Namun sekarang, dengan bantuanku, kau masih bisa menerima warisan kekuatan dewa, jelas Chen Jiu. Ia tidak menyembunyikan apapun dan menjernihkan kebingungan beberapa dari mereka. Apa, gen, itu terlalu menakutkan. Berapa banyak gen yang anda miliki? Fang Jie adalah dewa pencipta, jadi dia tahu betapa sulitnya meningkatkan gen. Melihat wilayah bintang Chen Jiu yang tak berujung, dia tercengang. Tidak terlalu banyak, hanya 90 juta, kata Chen Jiu dengan rendah hati. Ya Tuhan, 90 juta, bukankah putra dewa yang legendaris itu hanya 100 juta? Apakah itu berarti engkau akan menjadi anak Tuhan? Fang Jie dan yang lainnya semua terkejut. Pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan antisipasi yang tak berujung. Ada harapan bagi Aula Darah Naga untuk bangkit kembali. Baiklah, besiaplah. Aku akan menggunakan kekuatan leluhur naga untuk memurnikan tubuhmu dan membantumu menjadi lebih baik lagi. Chen Jiu tidak ragu-ragu. Dia melepaskan darah seluruh wilayah bintang dan menggunakan kekuatan leluhur naga untuk memperkuat mereka. Gemuruh, energi yang sangat kuat dan agung ini melesat turun dari langit seperti naga sungguhan, menyebabkan Fang Jie dan yang lainnya menangis. Para prajurit darah naga sudah lama tidak merasakan kekuatan leluhur kita. Aku tidak menyangka mereka masih ada di sini. Zhang Jiang dan yang lainnya sangat berterima kasih. Bersihkan pikiranmu dan besiaplah menerima kekuatan dewa naga. Chen Jiu membagi kekuatan naga menjadi enam bagian dan memasukkannya ke dalam tubuh ke enam orang tersebut, menyebabkan aura mereka berubah dengan cepat dan menjadi lebih kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Enam dari mereka tidak memiliki gen sekuat Chen Jiu, jadi relatif lebih mudah bagi mereka untuk berkembang. Dengan munculnya air asal, api misterius, dan tanah tebal, Zhang Jiang, Xihong, dan keempat saudara lainnya semuanya mencapai puncak alam dewa perang. Semacam mantra penciptaan lahir, dan itu meletakkan dasar yang kokoh bagi mereka untuk memasuki alam penciptaan di masa depan. Ledakan, di antara mereka, Fang Jie adalah yang paling menakutkan. Dia tiba-tiba berubah menjadi naga sungguhan, seolah-olah leluhur naga telah terlahir kembali. Dalam sekejap, dia menantang surga dan menghadapi kesengsaraan. Apakah ini tahap kedua dari alam penciptaan? Chen Jiu terkejut. Dia tidak bisa menahan rasa senangnya untuk Fang Jie. Ini karena setiap kali seorang kultifator alam penciptaan maju, mereka harus melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Fang Jie mampu maju dengan cepat, jadi dia pasti telah mengumpulkan banyak sumber daya. 854 Dia melangkah keluar dari pintu batu dan kembali ke dunia normal. Namun, Chen Jiu merasakan perubahan besar. Tidak seperti sebelumnya, Chen Jiu samar-samar merasa bahwa dia telah menjadi fokus surga dan bumi. Dia terus-menerus menikmati berkah surga dan bumi, 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 dan berkah surga dan bumi. Putra Dewa adalah kesayangan sejati surga dan bumi. Chen Jiu samar-samar mengerti bahwa begitu dia menembus seratus juta titik gen, dia akan menjadi penguasa surga dan bumi jenis lain. Chen Jiu menahan auranya dan berjalan keluar dari aulah darah naga setenang mungkin. Ia kembali ke pavilion Ding Siang dan menemukan Ding Siang. Chen Jiu, kemana saja kamu? Kamu pergi selama beberapa hari. Tahukah kamu betapa khawatirnya aku padamu? Begitu dia kembali, dia disambut dengan cercaan. Namun, menghadapi pelecehan seperti itu, Chen Jiu merasa sangat hangat. Dia tidak menyembunyikan apapun. Dan, sebaliknya, dia berkata dengan lembut, aku pergi untuk bergabung dengan Dragon Blood Hall. Apa? Aulah darah naga? Apa kau gila? Aulah yang sekarat itu ditekan oleh semua orang. Bukankah kau hanya mencari masalah? Ding Siang memutar matanya dan menolak. Lailak? Kamu salah. Sebagai seorang Dragon Blood Warrior, Dragon Blood Hall tentu saja adalah tujuan akhirku. Namun, aku tidak bodoh. Lihat aku. Bukankah aku terlihat berbeda sekarang? Chen Jiu terus berdiri di sana dengan sikap yang mengesankan. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit puas. Apa bedanya? Benda di bawah sana masih sebesar dulu. Ding Siang melotot ke arah Chen Jiu, hampir membuatnya malu setengah mati. Aku bilang, Lailak, bisakah kita tidak melihat ke bawah saja saat melihat orang lain? Chen Jiu mengingatkannya dengan canggung. Apakah kamu tidak menyadari bahwa auraku berbeda? Uh, auramu benar-benar berbeda. Ini adalah ki keberuntungan. Apakah kamu telah mencapai alam keberuntungan? Setelah mengamati lebih dekat, Ding Siang juga menyadari ketidaknormalan itu dan sangat gembira. Kerajaanku belum sampai, tetapi fisikku hampir sampai. Chen Jiu menganggup dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, Kali ini, aku pergi ke Balai Darah Naga dan membuka warisan yang tidak dapat mereka laksanakan. Kontribusiku sangat besar, dan sekarang aku memiliki keputusan akhir di Balai Darah Naga. Tunggu saja, aku akan meneruskannya cepat atau lambat, dan kemudian menikahimu secara terbuka. Banyak wanita akan iri padamu. Chen Jiu, terima kasih, tapi aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya ingin kau aman. Ding Siang tersentuh dan tidak dapat menahan rasa kesalnya. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus mau membawa mantan pacarmu. Ding Siang, mengapa aku merasa kamu tidak terlalu senang? Apakah kamu tidak senang aku menjadi lebih kuat? Chen Jiu menyadari ada yang tidak beres. Chen Jiu, aku tidak sedih. Aku hanya menginginkanmu. Ding Siang tidak banyak bicara. Dia mengulurkan tangannya untuk mencubit Chen Jiu kecil. Dia sangat membutuhkan kenyamanan dari pria ini, karena hanya dengan begitu dia tidak akan bisa bersikap perhitungan dan cemburu. Oh, kalau begitu jangan khawatir, Tuan Muda ini baru saja naik pangkat, dan aku pasti akan memenuhi semua kebutuhanmu. Chen Jiu tersenyum bangga dan setuju. Apakah begitu? Kalau begitu, lebih baik kau tidak kalah dan biarkan aku menertawakanmu. Lailak tersenyum menggoda. Kemudian dia melepaskan kekuatan Chen Jiu yang luar biasa dan mulai menikmati dan menikmati kesenangan. Pada saat ini, Chen Jiu tidak hanya merasa puas, Ding Siang juga merasakan kepuasan psikologis karena memiliki seorang pria. Dia ingin pria itu tetap berada di tubuhnya dan tidak meninggalkannya selama sisa hidupnya. Pertarungan konyol itu segera dimulai. Pertarungan itu menyebabkan langit menjadi gelap, dan mereka kehilangan semua rasa waktu. Segera, hari ketujuh telah tiba, dan pertarungan antara Chen Jiu dan Zhao Sa yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya akan dimulai. Pagi-pagi sekali, medan perang langit dan bumi dipenuhi orang-orang, menunggu pertempuran. Ola bumi ilahi bahkan membuka taruhan 1 banding seribu untuk mempermalukan Chen Jiu. Tetapi meski begitu, jumlah orang yang bertaruh pada kemenangan Zhao Sa hampir 100 persen, karena kultivasi alam penciptaannya cukup untuk menekan semua dewa perang. Sorak-sorai Zhao Sa sangat keras, dan dia terus-menerus memarahi dan mengejek Chen Jiu. Hal ini membuat Zhao Yan dan tiga gadis lainnya yang ingin datang dan menonton pertempuran menjadi khawatir. Dalam tujuh hari terakhir, ketika mereka mengetahui tentang duel antara Chen Jiu dan Zhao Sa, mereka telah menyebut Chen Jiu sebagai orang bodoh lebih dari sekali. Mereka sedikit membencinya, tetapi mereka jelas tidak ingin dia mati. Kalau tidak, mereka tidak akan datang untuk menonton duel itu sejak awal. Chen Jiu sialan ini, pertarungan akan segera dimulai, mengapa dia belum datang? Apa-apaan dia ini? Kian Yuer memarahi dan sangat tidak puas. Kakak Yan, bagaimana kalau kita pergi ke pavilion Ding Siang untuk melihat-lihat? Bagaimanapun juga, kita adalah saudara yang baik dengan Ding Siang. Suaminya akan menghadapi pertarungan hidup dan mati. Jika kita tidak melihatnya, bukankah itu terlalu kejam? Mengmeng tidak dapat menahan diri untuk tidak membujuknya. Baiklah, omong-omong, kita juga bisa bertanya kepada si pemarah itu mengapa dia mencari kematiannya sendiri. Zhao Yan juga sedikit cemas dan segera setuju. Kempat gadis itu kemudian bergegas ke pavilion Ding Siang. Ketika mereka hendak mengetuk pintu, terdengar suara keras yang membuat wajah mereka memerah. Mereka marah dan bingung, tetapi ketika mereka melihatnya, wajah mereka memerah dan mereka marah. Bajingan besar ini, jam berapa sekarang? Mengapa dia tidak tenang dan bersiap untuk pertempuran? Terlebih lagi, dia masih melakukan Ding Siang di Siang Bolong. Bajingan besar ini benar-benar kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Qian Yu, R. memarahi Chen Ji-u sambil memarahi. Jadi dia mempermainkan adik Ding Siang. Pantas saja dia tidak punya waktu untuk pergi ke kompetisi. Tubuh adik Ding Siang yang ramping sungguh sangat mempesona. Sambil mendesah, Meng-Meng tidak bisa menahan rasa iri. Apakah kita masih harus masuk? Fang Rou bertanya. Dia sangat malu hingga menyilangkan kakinya. Lupakan saja. Mungkin dia tahu bahwa dia akan mati, jadi dia ingin menyimpan jejak kebahagiaan terakhir. Biarkan saja. Zhao Yan menghela nafas dan tiba-tiba mengerti. Tidak heran saudari Ding Siang begitu tidak tahu situasi keseluruhan dan tergila-gila padanya sebelum pertempuran. Ternyata mereka juga sedang membuat rencana akhir. Jika saudari Ding Siang dapat melahirkan anak laki-laki atau perempuan di masa depan, itu dapat dianggap sebagai pewaris Chen Jiu dan tidak mengecewakannya. Kian Yuer juga merasa sedih. Karena kita tidak ingin masuk, haruskah kita masuk? Fang Rou bertanya. Dia tidak tahan dengan pemandangan ambigu di dalam. Jangan khawatir, kita lihat saja nanti. Zhao Yan tidak tahu kenapa, tapi kali ini, meskipun dia malu, dia tidak mau pergi. Di dalam kamar, Ding Siang mengangkat pantatnya yang putih bersih dan lembut, yang sangat menawan. Dia menunggangi Chen Jiu dan membenamkan kepalanya di punggungnya. Dia sangat malu sehingga dia tidak bisa menghadapinya. Erangannya yang sering menunjukkan bahwa dia dalam keadaan sangat senang dan tidak bisa melepaskan diri. 855 Hah! Sambil mengerang, Ding Siang mulai sedikit gemetar. Kecemerlangan di antara kedua kakinya terungkap sepenuhnya. Adegan ini, ditambah dengan esensi yang pekat, merangsang para gadis. Mereka semua sangat malu sehingga mereka tidak dapat menghadapinya. Dasar hina, laki-laki ini terlalu hina. Apa yang mereka anggap sebagai wanita seperti kita? Kian Yuer melotot penuh kebencian dan tanpa sadar mengepalkan kakinya. Ini terlalu jahat. Mereka benar-benar tidak tahan untuk terus menonton. Namun, Zhao Yan dan yang lainnya tidak bisa memejamkan mata dan menjadi linglung. Di medan perang langit dan bumi, Chen Jiu ditarik masuk melalui udara. Dia segera mengenakan pakaiannya sehingga tidak ada yang bisa melihat tubuh berototnya. Ah! Semua orang lihat. Chen Jiu ditarik dengan paksa. Sepertinya dia tidak punya nyali untuk bersaing sama sekali. Namun, dia ditarik oleh surat pertempuran langit dan bumi. Dia tidak bisa melarikan diri dari pertempuran ini. Pada saat itu, semua orang melihat ke arah Chen Jiu dan mengejeknya. Huff! Chen Jiu, jika kau bersedia berlutut dan memohon belas kasihanku sekarang juga dan bersumpah akan meminum air kencing kudaku setiap hari, aku bisa mengampuni nyawamu. Sebuah tatapan sinis melesat ke arah Zhao Sa. Medan perang langit dan bumi bagaikan arena pertarungan binatang buas. Penontonnya tak terhitung banyaknya. Di tengahnya ada arena yang dipisahkan oleh tirai di langit. Tirai itu hanya akan dibuka pada waktu tertentu agar dua orang bisa bertarung dengan adil. Tuan muda Zhao, maafkan saya. Meskipun saya seorang peternak kuda, saya tidak punya kebiasaan minum kencing kuda. Chen Jiu langsung membalas. Apa? Apa maksudmu? Zhao Sa menatapnya dengan tidak senang dan berkata, apakah maksudmu aku punya kebiasaan itu? Semua orang tahu apakah kamu sudah minum atau belum. Semua orang tahu siapa di antara kita yang sudah minum kencing kuda. Chen Jiu mengejek dan menyerangnya dengan kejam. Chen Jiu, Dasar peternak kuda sampah. Tunggu saja. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan. Kau hanya seorang peternak kuda. Kau bukan apa-apa. Zhao Sa sangat marah dan memarahinya berulang kali. Kau ingin menjadi setara dengan Ding Siang. Bermimpilah. Tentu saja aku cukup baik untuk Ding Siang, tapi kau, seekor anjing yang menggonggong, tidak cukup baik untuknya. Mata Chen Jiu dipenuhi dengan rasa jijik. Itu karena dia berada di atas angin. Ini adalah semacam kepercayaan diri yang datang dari lubuk hatinya, dan orang-orang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Itu memang benar. Ding Siang memang bertunangan dengan Chen Jiu, dan dia telah bertunangan dengannya selama beberapa hari. Dia baru saja membiarkannya pergi tanpa daya. Di pavilion Ding Siang, payudara kuwan yang ramping, cantik, dan lembut, bokongnya yang harum tampak menonjol. Kilauan di antara payudaranya bagaikan bunga surgawi, mempesona dan menawan, membuat orang sulit mengalihkan pandangan darinya. Ayo, kita masuk. Keputusan Zhao Yan tiba-tiba membuat wanita lain tercengang. Dia baru saja dimanja oleh seorang pria. Apa yang akan terjadi jika mereka masuk? Jika aku tidak masuk sekarang, Chen Jiu mungkin benar-benar mati. Zhao Yan mengambil keputusan. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Huh, ini terlalu memalukan. Para wanita lainnya tidak berdaya dan mengikuti satu demi satu. Ah, siapa itu? Mendengar suara pintu, Ding Siang yang sedang asyik bermain tiba-tiba terbangun. Dia segera bersembunyi di belakang punggung kuwan, dan wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah. Apakah mereka tidak takut akan hukuman karena mengganggu kecantikannya? Sudah cukup, Ding Siang. Jangan sembunyi. Ini kami. Jangan malu-malu. Ini bukan pertama kalinya kami melihatmu. Kata-kata Zhao Yan membuat Ding Siang sangat malu. Apakah mereka dilahirkan untuk dilihat oleh mereka? Kakak Yan, tidakkah kau tahu bahwa melakukan hal seperti ini sangatlah tidak sopan? Ding Siang sedikit marah untuk sesaat, dan wajahnya yang menawan menjadi semakin menggoda. Ding Siang, situasi hari ini mendesak. Kami tidak punya pilihan. Tolong jangan pedulikan itu. Zhao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan tergesa-gesa. Chen Jiu pergi ke kompetisi. Tahukah kamu? Kenapa kau tidak menghentikannya? Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Zhao Sa? Kakak-kakak, apakah kalian merasa kasihan pada Chen Jiu? Kalian juga menaruh hati padanya, kan? Ding Siang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap para wanita itu dengan curiga dan bertanya. Kami tidak suka tongkat perak besar itu. Tapi bagaimanapun juga, dia sudah dekat denganmu. Kau tidak ingin dia mati, kan? Kian Yuer langsung membantah. Karena kamu tidak menyukainya, apa salahnya membiarkan dia mati? Ding Siang tiba-tiba menjadi berpikiran terbuka. Apa, Ding Siang? Bukankah kamu terlalu tidak manusiawi? Pada saat ini, Meng Meng tidak dapat menahan rasa terkejut dan marah. Saya tidak manusiawi. Jika aku tidak berperih kemanusiaan, mengapa aku harus bersikap seperti ini padanya setiap hari? Wajah Ding Siang memucat, dan dia berkata dengan kepahitan yang tersembunyi. Jika kamu manusiawi, mengapa kamu tidak mencoba menemaninya untuk satu malam? Ding Siang, jangan bersikap tidak masuk akal, oke? Jangan bilang kau mendukung Chen Jiu untuk bertarung dengan Zhao Sa. Fang Rou tidak bisa menahan amarahnya. Itu urusan laki-laki. Aku tidak peduli. Lagi pula, Chen Jiu sangat kuat sehingga aku tidak bisa mengendalikannya sendirian. Saudari-saudari, apakah kalian tertarik untuk mengendalikannya bersamaku? Ding Siang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengundang mereka, yang membuat mereka tersipu. Setelah pertempuran ini, apakah dia masih hidup? Bahkan jika kita ingin mengendalikannya, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa. Kata Meng Meng dengan sedih. Ding Siang, kami peduli pada Chen Jiu terutama karena kamu. Jangan anggap kami sebagai wanita yang tidak tahan dengan pria, oke? Zhao Yan menatapnya dan menjelaskan berulang kali. Benar-benar, saudari-saudari, ketika kalian melihatku disiksa seperti ini tadi, apakah kalian tidak iri? Lihat, ada jejak cinta kita di ranjang ini. Tidakkah kalian ingin meninggalkan sesuatu? Ding Siang dengan berani melepas punggungnya dan benar-benar memperlihatkan kecerdasannya dan jejak cinta mereka. Di antara banyaknya bekas luka, tubuh lelak yang halus adalah yang paling menarik perhatian. Dia sangat cantik, tinggi, cantik, dan tanpa celah. Terutama temperamennya saat ini, dia disebut genit, yang memikat pikiran. Keadaan mabuk itu bahkan lebih dari itu, dengan sedikit warna merah di kulit putihnya, yang memikat orang lain. Ding Siang, kamu konyol sekali. Kamu pikir kami ini siapa? Kamu pikir kami ini pelacur yang tidak bisa tidur tanpa laki-laki. Zhao Yan dan yang lainnya mengeluh. Kamu hanya bersenang-senang. Apa yang bisa dipamerkan? Benar sekali. Kita semua adalah peri murni. Kita belum pernah mencicipi manusia sebelumnya. Saudari Ding Siang, apakah makanan ini lesat? Saat Meng Meng berbicara, dia salah mengertikan kata-kata wanita lain. Dia bahkan mengikis sedikit saripati dari tempat tidur, berniat untuk mencicipinya. Enak sekali. Tentu saja enak sekali. Sumpah. Ding Siang melihat Meng Meng hendak masuk ke dalam air dan langsung menyiram api. Tidak, Meng Meng. Apa kamu tidak merasa jijik? Bagaimana mungkin kamu bisa mencoba benda ini? Baunya membuat kita ingin muntah. Zhao Yan dan yang lainnya juga memperhatikan tindakan Meng Meng. Mereka mendengus dan memarahinya dengan keras. Jika kalian ingin mencicipinya, masih ada lagi di atas. Chen Ji Woo baru saja mengeluarkannya dalam jumlah banyak. Kalian bisa mengambilnya sendiri. Kata-kata Meng Meng membuat para wanita itu merasa semakin malu. Mereka sangat malu sampai-sampai ingin mati. 856. Chen Ji Woo, kau sudah mati. Tak satupun dari kelima peri itu yang mau datang. Kau ditakdirkan untuk menjadi mainan mereka. Kau pikir kau siapa? Zhao Sa menyerang Chen Ji Woo dengan kejam saat ia mendekatinya. Zhao Si Idiot, kalau kamu mau minum kencing kuda, silakan saja cari aku. Tapi kamu seharusnya tidak mengajukan tantangan langit dan bumi kepadaku. Ini juga berarti tidak ada lagi rekonsiliasi di antara kita. Hari ini, kamu yang mati atau aku yang mati, dan aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhku. Chen Ji Woo dengan sombong meremehkan segalanya. Sampah, kamu sudah hampir mati dan masih berani bersikap sombong. Lihat saja nanti kalau tidak aku akan menamparmu sampai babak belur. Zhao Sa sangat marah. Dia menekan dengan telapak tangannya. Kekacauan saling terkait, menghancurkan ruang dan sepuluh ribu hukum. Dia bertekad untuk membunuh Chen Ji Woo dalam satu gerakan untuk meredakan kebencian di hatinya. Sesuai keinginanmu, jadilah roti daging untukku. Chen Ji Woo menghentakkan kakinya di udara. Untuk sesaat, sosoknya tampak telah berkembang berkali-kali lipat. Dia berdiri di antara langit dan bumi dan menginjak alam semesta. Boom, kaki besar ini langsung menginjak tubuh Zhao Sa. Hal yang tidak dapat dipercaya terjadi begitu saja. Pa Ji, Zhao Sa yang bermartabat, Tuan muda penciptaan keberuntungan, tidak dapat menahan kaki Chen Ji Woo. Dia seperti belalang yang tiba-tiba diinjak dan benar-benar kehilangan nafas. Cekleklekleklekleklekleklek, kaki Chen Ji Woo masih terpelintir, mempercepat proses kematian Zhao Sa. Setelah beberapa nafas, Chen Ji Woo melepaskan kakinya dan melihat sepotong daging manusia di tanah. Itu adalah gumpalan daging dan darah, sangat mengerikan dan berdarah. Ini, sudah berakhir, Zhao Sa telah dikalahkan. Apakah dia masih bisa hidup? Banyak orang terkejut dan wajah mereka berubah total. Terutama mereka yang baru saja mengejek Chen Ji Woo. Mereka ketakutan setengah mati. Bahkan Tuan Muda Penciptaan Keberuntungan bisa diinjak-injak sampai mati. Seberapa kuat kekuatannya. Pertunjukan sudah berakhir. Terima kasih semuanya telah datang untuk mendukungku. Aku akan memulai kelasku dalam beberapa hari. Jangan lewatkan. Setelah Chen Ji Woo menghancurkan Zhao Sa hingga mati, dia melambaikan tangannya dan menyapa semua orang. Guru, bagaimana Anda menjadi begitu kuat? Beberapa murid mulai bertanya dengan penuh kekaguman. Menurutmu mengapa aku tidak mengajar akhir-akhir ini? Sebenarnya, guru telah membuat kemajuan besar dalam metode kultivasinya, jadi dia berhenti mengajar untuk sementara waktu. Para bajingan kecil yang ingin memfitnah reputasi guru, ini adalah akhir mereka. Chen Ji Woo menunjuk ke arah roti daging, dan mengumumkan dengan suara tegas. Chen Ji Woo, kau telah membunuh Tuan Muda Aula Bumi Ilahi kami. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Orang-orang di Aula Bumi Ilahi segera berteriak. Siapkan tantangan langit dan bumi, saya tanda tangani. Chen Ji Woo menjawab, orang-orang di Aula Bumi Ilahi terdiam dan berlarian dengan ekor di antara kaki mereka. Guru Chen tak terkalahkan, tepat saat Chen Ji Woo tengah asyik menjadi pusat perhatian, membunuh musuh dengan satu jurus, dan dikagumi banyak orang, sebuah pemandangan luar biasa terjadi di pavilion Ding Siang. Sisel, mengmeng sangat naif dan penasaran dengan pria. Selain itu, dia memiliki kesan yang baik tentang Chen Ji Woo. Karena itu, dia tidak menolak ide untuk mencicipinya. Jari-jarinya yang bagaikan batu giyok mengisap saripati itu ke dalam mulutnya dan dia mencicipinya sepuasnya. Mengmeng, jangan, kamu menjijikan, sudah terlambat untuk menghentikannya. Melihatnya menikmati, Zhao Yan dan yang lainnya tercengang. Apakah dia harus begitu fokus? Bagaimana itu? Mengmeng, ceritakan pada kami rasanya. Ding Siang bertanya dengan bangga, sama sekali tidak menghindari topik pembicaraan. Rasanya meleleh di mulutku, manis dan memiliki rasa maskulin yang suci. Sangat nyaman, kiyang yang kuat di dalamnya benar-benar tonik yang hebat. Sayang sekali jumlahnya terlalu sedikit. Kalau tidak, dalam jangka panjang, tubuhku akan sangat ternutrisi. Mengmeng mendesah dengan polos dan jujur. Matanya yang kecil terus bergerak ke sana kemari. Dia ingin makan lebih banyak. Apa? Apa kau bercanda? Kemaluan pria biasanya bau. Bagaimana bisa seenak yang kau katakan? Zhao Yan dan yang lainnya menatapnya dengan tak percaya. Kakak-kakak, aku berani bersumpah kalau aku berbohong. Aku akan disambar petir lima kali. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa mencicipinya juga. Aku jamin kalian akan merasakan hal yang sama sepertiku. Mengmeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyarankan. Kami akan mencicipinya. Kami merasa jijik. Bagaimana kami bisa mencicipinya? Saat Zhao Yan dan yang lainnya menatap, mata indah mereka tanpa sadar tertuju pada esensi display. Jangan khawatir, aku bisa merahasiakannya untukmu. Aku tidak akan memberitahu Chen Jiu. Lagipula, Chen Jiu akan mati. Apa kau masih peduli padanya? Ding Siang tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk mereka, menghilangkan kekhawatiran mereka. Ding Siang, apakah kamu benar-benar tidak akan menyelamatkan Chen Jiu? Zhao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, jika kita terlambat, semuanya akan terlambat. Hidup tergantung pada takdir, kekayaan dan kehormatan tergantung pada surga. Chen Jiu menandatangani namanya di Heaven and Earth Calenge, jadi dia harus menanggung sendiri konsekuensinya. Jika kekayaannya besar, maka dia bisa kembali sendiri. Jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkan si idiot Zhao, maka hidupnya akan berakhir di Yellow Springs. Apa gunanya merasa sakit hati? Kakak Yan, bagaimanapun, Chen Jiu akan mati. Tidak seorang pun akan tahu bahkan jika kita mencicipinya. Mengapa kita tidak mencicipinya? Tian Yuer sedikit tergoda saat ini. Sebagai perawan, bagaimana mungkin mereka tidak penasaran dengan pria? Ini, bagaimana kalau tidak enak, Zhao Yan tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Tidak mungkin, kakak Ding Siang makan banyak setiap hari, dan mengmeng sangat polos. Dia tidak akan berbohong kepada kita. Fang Rou juga setuju. Hei, kalau kalian ingin mencicipinya, cepatlah. Ini akan segera mencair, seperti lukisan terakhir kali. Ding Siang mendesak mereka saat ini, menciptakan rasa ketegangan khusus. Ah, biar aku ambil setetes dulu. Aku juga, Fang Rou, Qian Yuer, dan mengmeng tak kuasa menahan diri untuk mengambil setetes esensi. Zhao Yan ragu sejenak, lalu dengan cepat mengambil setetes esensi di tangannya. Wajahnya sangat menawan. Baiklah, sekarang kalian masing-masing mendapat setetes. Kalian bisa mulai mencicipinya. Ding Siang tersenyum licik. Selama mereka berhasil mencicipinya, rencananya akan sukses besar. Jika Anda ditandai oleh pria ini, mari kita lihat bagaimana Anda bisa mengkhianatinya. Kakak-kakak, aku tidak akan bersikap sopan. Mengmeng merasakan manisnya, dan tidak sabar untuk menghisap jarinya lagi dengan penuminat. Itu benar-benar membuat gadis-gadis lain iri. Saya akan mencobanya juga. Qian Yuer tidak dapat menahan diri untuk mengulurkan Ding Siang kecilnya dan menjilatnya dengan lembut. Dia menepuk bibirnya dan mencicipinya dengan hati-hati. Apakah ini benar-benar lesat? Fang Rou juga bingung. Dia dengan lembut memasukkan jari gioknya ke dalam mulutnya dan menghisapnya dengan lembut. 857 Kakak Yan, kalau kamu tidak mau memakannya, berikan saja padaku. Lebih baik daripada menyianyaiakannya. Mengmeng tidak bisa menahan diri untuk memohon, seolah-olah dia kecanduan dan tidak ingin merasa cukup. Ini, Yuer, Ruer, bagaimana menurutmu rasanya? Menarik kembali tangannya, Zhao Yan tidak mau memberikan saripatinya, tetapi terlebih dahulu bertanya kepada dua gadis lainnya. Aneh sekali. Aku benar-benar ragu kalau ini adalah urusan pria. Bagaimana mungkin tidak ada bau amis? Kian Yuer bingung, dan berkata dengan wajah memerah, dan rasanya manis, kental, dan sakral, seperti anggur tua. Rasanya meninggalkan rasa yang bertahan lama. Ya, sekarang akhirnya aku mengerti mengapa Suster Ding Siang tidak pernah bosan memakannya setiap hari. Pria ini terlahir sebagai pembuat anggur. Rasa yang dihasilkannya sungguh memabukkan. Fang Rou menjelaskan dengan ekspresi tidak percaya. Kau tidak berbohong padaku, kan? Saya harus mencobanya sendiri. Zhao Yan akhirnya tidak dapat menahannya, karena situasi seperti itu tidak terbayangkan dan tidak pernah terdengar. Tentu saja, dia sangat tertarik. Sambil berbicara, dia memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Zhao Yan mencicipinya dengan lembut, dan tiba-tiba merasakan rasa maskulin yang sakral dan kuat mengalir ke dalam tubuh dan pikirannya, yang sangat menghibur tubuhnya yang kesepian. Kenyamanan dan kepuasan adalah perasaan sekunder. Yang terpenting adalah rasanya sama sekali tidak buruk, sama sekali tidak amis, dan sedikit manis. Menyenangkan bagi hati dan pikiran, dan seperti anggur tua yang meninggalkan rasa yang tertinggal. Sebelum menghabiskan gigitan pertamanya, ia langsung ingin menggigit lagi. Ini karena perasaan ini sungguh istimewa. Qi Yang yang ekstrim adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan tubuhnya. Setelah mendapatkannya, seolah-olah setiap gen dalam tubuhnya bersorak. Itulah yang selama ini ia cari. Desis. Zhao Yan tanpa sadar mendecahkan bibirnya, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, masih ada lagi. Bagaimana itu? Sudahkah Anda mencicipi manisnya? Ayo, masih ada sisa, semuanya untuk kalian makan. Ding Siang terkejut dan senang. Dia membuka tagihannya, seolah-olah seorang tuan tanah telah menyiapkan pesta untuk dicicipi para gadis, yang sangat berlimpah. Ini, lailak, bukankah terlalu buruk bagi kita untuk melakukan ini? Melihat daftar di depannya dan merasakan antisipasi gadis-gadisnya, Zhao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Jangan khawatir, aku bersumpah tidak akan memberitahu Chen Jiu. Ding Siang tahu apa yang dikhawatirkan Zhao Yan. Aku tidak membicarakan itu, aku. Zhao Yan sangat malu. Jika kamu tidak memberitahunya, maka kita tidak akan malu. Meskipun di belakang, kami adalah wanita yang suci. Jika kami diam-diam memakan milik seorang pria, bukankah kami akan merasa bersalah? Kakak Yan, jika menurutmu itu memalukan, maka kita tidak akan menahan diri. Lagipula, dia tidak tahu. Lagipula, sayang sekali meninggalkan benda ini di sini. Jika kita tidak mengambil kesempatan untuk mencobanya, bukankah kita akan mengecewakan diri kita sendiri? Mengmeng sudah memikirkannya. Meskipun dia juga tersipu, dia tidak bisa menahan harapannya untuk hal ini. Benar sekali, saudari Yan. Bahkan jika kita mencicipinya, kita belum tentu harus melakukan apapun dengan Chen Jiu di masa mendatang. Apa hubungannya dengan itu? Kian Yuer juga menghilangkan kekhawatirannya. Jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan memiliki toko ini. Kakak Yan, kamu tidak akan bisa mencicipinya di masa depan. Selain itu, makanan pria lain mungkin tidak seenak ini. Fang Rou juga berkata dengan cemas. Pria lain, Zhao Yan memutar matanya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku akan memakannya. Mengmeng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mengabaikan kekhawatiran Zhao Yan, dia dengan cepat menggaruk dengan jarinya dan memakannya. Suara mendesis membuat Kian Yuer dan Fang Rou tidak tahan lagi, dan mereka juga segera mulai makan. Setelah beberapa saat, Zhao Yan akhirnya tidak tahan lagi. Dia menggerakkan tangannya yang seperti batu giok dan mulai mengikis. Namun, dia kebetulan menyambar makanan Kian Yuer, yang membuatnya menatapnya sebentar. Kakak Yan, kamu, sudah memikirkannya. Huff, kalau aku terlalu lambat, tidak akan ada yang tersisa. Zhao Yan tidak menjelaskan, tubuhnya sangat membutuhkan hal semacam ini, jadi dia benar-benar berencana untuk memanjakan dirinya kali ini. Ah, cepatlah dan ambil itu. Siapapun yang mengambilnya, itu milikmu. Suasana tercipta karena pertengkaran itu. Keempat wanita itu melepaskan belenggup psikologis mereka dan berjuang dengan penuh semangat. Bisa dibayangkan, meskipun Chen Jiu punya banyak makanan, dia tidak bisa menghentikan keempat wanita itu untuk melahapnya. Setelah beberapa saat, tidak ada yang tersisa di punggungnya. Hei, mengapa kamu menatapku? Jangan bilang kau masih ingin mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Lailak terkejut, tetapi dia langsung menjadi gugup. Setelah pertengkaran itu, Zhao Yan dan tiga wanita lainnya merasa sedikit tidak puas. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat perut bagian bawah ding siang. Di perutnya yang ramping, putih, dan lembut, ada bunga peri yang berdiri tegak di antara rumputan yang harum. Itulah target terakhir serangan Chen Jiu. Berbicara tentang hal semacam ini, disanalah tempat yang paling banyak terdapat bunga peri. Ding siang, apa yang kau bicarakan? Kita tidak setidak tahu malu itu, kan? Kata-kata ding siang langsung membuat Zhao Yan dan yang lainnya merasa malu, dan wajah mereka memerah. Lalu mengapa kau menatapku seperti itu? Ding siang duduk di tempat tidur, mencengkeram erat kakinya yang indah. Dia berkata dengan gugup, aku sudah menelan benda ini. Aku tidak bisa memuntahkannya. Tidak punya ide tentang itu. Kakak ding siang, kami tidak bermaksud melampiaskannya padamu, oke? Zhao Yan tidak dapat menahan diri untuk berkata, jangan terlalu memikirkan kami, oke? Kita semua adalah peri yang murni seperti es dan murni seperti batu giyok. Dulu ke begitu, tapi sekarang kau tidak tampak begitu suci lagi. Ding siang tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Apakah terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa dia masih suci? Ding siang, apa maksudmu? Kian Yu, er melotot padanya, tidak senang. Tidak, aku tidak mengatakan apa-apa. Jangan khawatir, aku akan merahasiakannya untukmu. Jika kamu masih ingin memakannya di masa mendatang, aku bisa mencari cara untuk mendapatkannya untukmu. Ding siang segera berjanji, dia ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan mereka. Baiklah, ini sudah berakhir. Jangan sebut-sebut soal memakan benda ini lagi di masa mendatang. Zhao Yan tiba-tiba mengambil keputusan dan memberi perintah tegas. Kakak Yan, kamu tidak ingin makan lebih sedikit. Mengmeng dan yang lainnya sedikit kesal. Mereka sedikit kecanduan memakannya. Makanlah pantatku, Mengmeng, terutama kamu, kamu tidak boleh memakannya di masa depan. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak mengakui kamu sebagai saudara perempuan kami. Zhao Yan memperingatkan dengan serius. Berderak, Pintu tiba-tiba terbuka. Chen Jiu masuk dengan anggun dan anggun. Dia bahkan tidak melihat mereka dan berteriak, Sayang, aku kembali. Aku telah memenangkan kemenangan besar. Kamu harus memberiku hadiah yang bagus. Jangan katakan apapun dulu. Mari kita makan dulu, lalu aku akan menceritakan tentang gengsiku. 858 wajahnya terbakar dan kedua kakinya terjepit. Dia sangat malu hingga ingin mati. Meskipun ding siang baru saja berjanji untuk merahasiakannya dan masalah memalukannya tidak akan langsung disampaikan ke telinga pria ini, tetapi bagaimanapun juga, dia telah melakukan kesalahan. Zhao Yan dan yang lainnya juga merasa bahwa mereka tidak sanggup menghadapi pria ini. Setelah memakan hal semacam itu, menghadapinya lagi membuatnya merasa aneh dan tidak nyaman di hatinya tidak peduli dari sudut pandang manapun. Terutama saat mereka mendengarnya berbicara tentang sepiring hadiah. Hal ini membuat Zhao Yan dan yang lainnya semakin marah. Lidah mereka terasa lemas dan air liur mengalir deras dari mulut mereka. Seolah-olah mereka dapat memprediksi jenis makanan lesat apa yang akan mereka makan. Itu adalah refleks yang sudah terkondisikan. Malu, kesal, menyesal. Berbagai macam emosi bercampur aduk, membuat Zhao Yan dan yang lainnya tidak berani bicara untuk beberapa saat. Chen Jiu, jaga ucapanmu, semua saudari ada di sini. Ding siang mengingatkannya dengan tergesa-gesa. Ah, ini, sebenarnya, Chen Jiu sudah menyadarinya. Ketika dia mendongak dan melihat keempat gadis itu menatapnya dengan ekspresi rumit, dia sangat takut hingga kakinya terasa lemas. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah wilayahnya sendiri, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, oh, kalian semua ada di sini. Bagus sekali, aku mencarimu karena sesuatu, jadi sekarang aku tidak perlu melarikan diri. Apa yang dapat anda lakukan untuk kami? Apakah kau akan menyakiti kami lagi? Zhao Yan menatapnya, menarik nafas dalam-dalam, dan kembali sadar. Zhao Yan, tampaknya kau punya banyak prasangka buruk terhadapku. Sebenarnya, alasan utama aku mencarimu adalah untuk melanjutkan kelas, karena kita sudah membuang banyak waktu. Chen Jiu langsung berkata dengan nada yang benar. Lanjutkan kelas, jangan pernah berpikir tentang hal itu, dasar tongkat perak besar, kami tidak ingin menghadiri kelasmu. Qian Yu, R. segera membalas. Yu R., jangan gelisah, aku sudah pulih, dan sekarang aku tidak memiliki benda itu lagi. Kata Chen Jiu, dan menegakkan punggungnya. Seperti yang diharapkan, itu tidak lagi terlihat jelas. Bukankah kamu baru saja memesan piring lagi? Kenapa kamu tidak meluruskannya? Fang Rou sedikit bingung. Ah, sepertinya pengetahuanmu tentang pria masih terlalu sedikit. Chen Jiu menghela nafas dan tersenyum, sekarang kamu bisa percaya padaku, kan? Zhao Yan memutar matanya, dan ingin mengatakan bahwa mereka tahu banyak tentang pria. Dia berhenti sejenak. Menghadapi tatapan para gadis, dia akhirnya memutuskan untuk berkata, Chen Jiu, kami berjanji bahwa ketika kamu sudah normal, kami akan melanjutkan kelas denganmu, tetapi apakah kamu benar-benar sudah normal sekarang? Mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada kami? Kami perlu melakukan pemeriksaan terakhir. Ini, tidak terlalu nyaman. Chen Jiu sedikit ragu, dia akan malu untuk menunjukkannya di depan umum. Chen Jiu, kita sudah bertemu. Melihat wajah Chen Jiu, Zhao Yan dan yang lainnya. Benar sekali, Chen Jiu. Mungkinkah kamu merasa khawatir di depan beberapa kuda? Pengingat lelak segera membuat Chen Jiu melupakan kekhawatirannya. Ya, hanya beberapa ekor kuda. Mari kita lihat saja, Chen Jiu segera melepaskan diri dari tatapan mata gadis-gadis yang penuh kebencian. Kali ini, dia tidak meluruskannya, tetapi ukurannya tidak kecil. Ini, gadis-gadis itu tercengang sejenak. Melihat seorang pria dari jarak sedekat itu, terutama saat mereka baru saja mencicipi rasanya, membuat perasaan mereka terhadapnya semakin berbeda. Mereka tanpa sadar menggigit bibir ceri mereka, yang membuat mereka merasa sedikit kewalahan dan tidak nyaman. Bagaimana itu? Apakah Anda sudah cukup melihatnya? Apakah kamu ingin memeriksanya lagi? Kata Chen Jiu, dia berjalan di depan Sister Zhao dan yang lainnya, dan bersedia menerima ujian apapun. Hei, benda ini sangat lunak, seperti cacing besar. Bisakah benda ini tumbuh lebih besar? Tepat ketika Zhao Yan terkejut dengan pemandangan ini dan sedikit tertegun, Mengmeng dengan naif mulai menggodanya. Aku, Chen Jiu menarik nafas dalam-dalam. Dia merasakan kenaifan dan kelembutan Mengmeng, dan dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Mengmeng kuat dan perkasa, dan dia menantang langit dengan pedangnya. Siapa yang bisa menandinginya? Ah, benda ini bisa membesar lagi. Benda ini benar-benar menyenangkan. Mengmeng kemudian memainkannya dengan lembut, sengaja atau tidak sengaja meniru ding siang, yang membuat Chen Jiu merasa senang untuk sementara waktu. Mengmeng, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan benda itu. Sungguh menjijikan. Zhao Yan dan yang lainnya langsung menegur Mengmeng saat mereka sadar kembali. Kakak Yan, kamu tidak bersungguh-sungguh dengan ucapanmu. Mengmeng membalas dan dengan berat hati melepaskan Chen Jiu kecil dengan penuh kepahitan. Uh, Mengmeng ini akan segera menerobos. Chen Jiu diam-diam senang. Dia tahu bahwa dia telah menemukan kesempatan untuk memenangkan peri lain, dan dia semakin menantikannya. Tanpa berkata apa-apa, Chen Jiu langsung menghampiri Zhao Yan dan menatapnya. Guru sudah kembali normal sekarang. Apakah ada yang ingin kamu periksa lagi? Tidak, tidak perlu memeriksa apapun. Cepat pakai saja. Zhao Yan secara naluriah takut pada benda yang begitu dekat dengannya. Dia merasa bahwa bahkan tubuh penciptaan ilahinya sendiri tidak akan berani menghadapinya. Baiklah, kalau begitu kapan kita bisa kembali ke kelas? Chen Jiu tidak memaksakan keberuntungannya. Sebaliknya, ia bertanya dengan khawatir setelah memakainya. Tiga hari kemudian, bagaimana? Zhao Yan berpikir sejenak. Mereka butuh beberapa hari untuk terbiasa dengan hal itu. Lagi pula, mereka tidak bisa menarik kembali kata-kata mereka sekarang. Mereka tidak punya pilihan selain setuju. Baiklah, aku tidak keberatan. Chen Jiu mengangguk tanpa ada yang keberatan. Kalau tidak ada yang lain, kami pergi dulu. Zhao Yan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Menghadapi pria ini dan mencium aromanya membuatnya merasa sangat malu. Ya, aku masih ada urusan. Jangan terburu-buru pergi. Chen Jiu buru-buru menghentikan gadis-gadis itu dan berkata, aku ingin meminta Fang Rou untuk membantuku. Apakah itu tidak apa-apa? Oh, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Fang Rou baru saja memakan makanan Chen Jiu. Dia merasa sedikit bersalah terhadapnya saat ini, jadi dia segera setuju. Saya ingin meminta Fang Rou membantu saya mengecilkan benda ini. Bagaimana menurut Anda? Chen Jiu bercanda. Menghadapi tatapan membunuh para gadis, dia buru-buru menjelaskan, jangan marah. Aku hanya bercanda. Jangan terlalu gugup. Oke. Saya hanya ingin meminta Fang Rou untuk membantu saya mengundang orang menonton pertunjukan. Chen Jiu, jika kamu membuat lelucon seperti ini lagi di masa depan, jangan salahkan kami karena berselisih denganmu. Fang Rou menegur dengan marah. Dia sangat kesal, marah, dan malu. Mengapa dia merasa cemas dan takut sekarang? Chen Jiu, apa yang ingin kau lakukan? Zhao Yan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan marah dan malu. Mereka sangat bingung. Aku ingin berurusan dengan seseorang. Dia adalah tiantai dari Balai Langit dan Bumi, dan juga Direktur Lembaga Pelatihan Kuda Fang Rou. Orang ini dan aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Dia telah mencoba membunuhku berulang kali. Aku tidak bisa membiarkannya hidup lagi. Chen Jiu terus berbicara dengan nada sinis, tapi aku tidak ingin dia mati begitu saja. 859 Ola Langit dan Bumi, di sebuah aula gelap, seorang pria kekar sedang menabrak seorang wanita yang lembut dan cantik. Tak lama kemudian, dia langsung turun karena putus asa. Tiantai, apa yang salah denganmu akhir-akhir ini? Apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Wanita cantik itu bertanya. Dia adalah King Yue. Bukannya dia tidak puas, tetapi lawannya tidak punya cukup waktu. Dia bahkan tidak memukulnya sepuluh kali. Wanita manapun akan mengelut tentang hal itu. Hei, kamu tidak mendengarnya. Dalam pertandingan antara Chen Jiu dan Zhao Sa, Zhao Sa benar-benar kalah. Dia diinjak-injak sampai mati oleh Chen Jiu. Kata Tiantai tanpa sadar. Apa? Chen Jiu sekarang sangat kuat. Bukankah itu berarti kita bisa dibunuh olehnya kapan saja? King Yue tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Dia tidak menyangka Chen Jiu akan tumbuh begitu cepat. Siapa bilang sebaliknya, sejak tuanku gagal membunuhnya dan dibunuh olehnya, aku merasa keadaan akan semakin buruk. Kami selalu dalam keadaan cemas akhir-akhir ini. Akhirnya, Zhao Sa muncul. Tapi aku benar-benar tidak menyangka tuan muda yang berpikiran sederhana ini menjadi sampah seperti itu. Tiantai mengerutu, awalnya, aku minum obat kali ini, tetapi siapa sangka aku malah takut dengan masalah Zhao Sa. Sekarang, aku tidak bisa berbuat banyak. Kakak Tai, jangan bersedih. Aku sudah merasa sangat nyaman. King Yue segera menghiburnya. Tunggu sampai kita menyingkirkan Chen Jiu. Setelah itu, kita bisa bertarung lagi selama 500 ronde. Baiklah, sekarang kita harus fokus menyingkirkan Chen Jiu. Tiantai mengangguk. Dia sangat puas. King Yue, bisakah kau memberiku beberapa saran terlebih dahulu? Aku akan memikirkan cara lain. Tiantai, kau, King Yue menegur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Apakah kata-kata pria ini dapat dipercaya? Baiklah, King Yue, aku butuh inspirasi. Atas bujukan Tiantai, King Yue menundukkan kepalanya tanpa daya dan berusaha sekuat tenaga untuk bernapas. Ah, setelah beberapa saat, Tiantai tidak tahan lagi. King Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lemah, kakak Tai, bagaimana menurutmu? Aku punya beberapa ide. Berikan aku beberapa saran lagi. Aku pasti akan menemukan caranya. Tiantai menundukkan kepalanya lagi. Oh, King Yue memutar matanya. Meskipun dia sedikit tidak puas, dia tetap bergegas melayaninya. Setelah putaran kesenangan lainnya, wajah Tiantai tiba-tiba berseri-seri karena kegembiraan. Akhirnya aku menemukan jalan. Saudara Tai, ada apa? King Yue juga tertarik. Tuan muda yang keren, bukankah dia tuanmu saat ini? Tiantai. Aku pikir kamu punya ide bagus. Ternyata kamu ingin aku meminta bantuan lagi. King Yue memutar matanya. Dia sedikit kesal. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Kamu tidak tahu bahwa kamu harus membayar harga untuk meminta bantuan akhir-akhir ini. Kamu begitu lugas untuk menyingkirkan istrimu. King Yue, kita harus menundukkan kepala saat berada di bawah atap orang lain. Selama kita bisa membunuh Chen Jiu, tidak masalah meskipun kita harus sedikit menderita. Tiantai segera mencoba membujuknya. Kamu harus tahu bahwa kita tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengannya. Jika kita tidak segera menyingkirkannya, keluarga kita yang beranggotakan tiga orang akan mati di tangannya cepat atau lambat. Tetapi, tidak ada alasan. Demi kebahagiaan keluarga kita, tidak bisakah kau mengesampingkan harga dirimu dan memohon bantuan? Tiantai menghentikan penjelasan King Yue dan menegurnya dengan tegas. Huh, baiklah. Karena kau ingin aku pergi, maka aku akan pergi. Blumun menghela nafas dan melotot ke arah Tiantai. Apa kau tidak tahu bagaimana cara memikirkan sesuatu? Pergi dan bawakan Xiao Tian sepotong batu penciptaan ilahi. Kemajuannya sangat cepat akhir-akhir ini. Batu penciptaan ilahi tidak dapat dipotong. Tiantai berkata dengan penuh harap. Guruku benar. Aku memang kerabat dekat para dewa. Meskipun aku tidak bisa bangkit, Xiao Tian sudah bangkit. Selama dia berhasil menjadi putra dewa, Chen Jiu tidak perlu ditakuti. Apakah menurutmu komandanku adalah bawahanmu? King Yue memutar matanya. Dia tahu bahwa Tiantai terlalu sombong. Dia begitu sombong sehingga dia tidak akan berpikir dua kali untuk mengusirnya. Tiantai telah ditanamkan dengan gagasan bahwa ia adalah saudara dari para dewa sejak ia masih muda. Ia sombong dan memandang rendah semua orang. Ia mengira bahwa dirinya lah yang sebenarnya. Pemikiran seperti ini membentuk temperamen Tiantai, tetapi juga menghancurkan masa depannya. King Yue menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Ia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak ia berkata, Tiantai tidak akan mendengarkannya. King Yue pergi. Tiantai menggigil dan cepat-cepat mengenakan pakaiannya. Dia berkata dengan waspada, Aku khawatir tidak aman di sini. Lebih aman pergi ke tempat peri si Rou. Chen Jiu dan kelima wanita berkumpul di pavilion si Rou. Mereka tercengang saat mendengarkan Tiantai menggambarkan pertempuran dengan Sao Sa. Apa? Diinjak-injak sampai mati. Bagaimana mungkin? Kau tidak menggertak? Kan? Kelima wanita itu menatap Chen Jiu dengan kaget. Mereka menyadari bahwa tubuhnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, seolah-olah dia adalah anak kesayangan surga dan bumi. Dia dicintai oleh surga dan bumi dan dimurnikan oleh alam. Baru kemudian mereka tergagap dan menyadari bahwa dia sudah memiliki tubuh ciptaan ilahi. Benar sekali, aku adalah tubuh penciptaan ilahi. Aku mendapat kesempatan besar setelah bergabung dengan balai darah naga kali ini. Sejujurnya, jumlah genku sekarang telah mencapai 90 juta. Aku hanya selangkah lagi untuk menjadi putra dewa. Chen Jiu terus memamerkan kartu trufnya. Ini untuk mengejutkan para wanita dan memperkuat posisinya di hati mereka. Chen Jiu akhirnya mengerti. Seorang pecundang bisa melakukan serangan balik, dan seorang pria tinggi, kaya, dan tampan bisa dengan mudah mendapatkan gadis. Selain keduanya, pria yang berpotensi sebenarnya adalah tipe target paling populer bagi para gadis. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membiarkan para wanita melihat potensinya dan diam-diam menyetujuinya. Benar saja, setelah Chen Jiu mengatakan bahwa dia memiliki 90 juta gen, pandangan para wanita terhadapnya berubah. Mereka semua berada di alam penciptaan dan tahu apa arti 90 juta gen. Bahkan jika dia tidak menjadi putra dewa, selama dia mencapai alam penciptaan, Chen Jiu akan menjadi bintang baru yang sangat menarik perhatian. Di masa depan, dia pasti akan mendapatkan pijakan di akademi. Jika saya ingat dengan benar, Suster Yan hanya memiliki 70 juta gen saat ini, kan? Jika memang begitu, apakah Chen Jiu akan lebih kuat darinya di masa depan? Mengmeng terdiam dan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Chen Jiu, masalah ini sangat penting. Kau tidak bisa berbohong kepada kami. Jika kau benar-benar memiliki 90 juta gen, maka kau harus berkultivasi dengan baik di masa depan karena masa depanmu akan sangat cerah. Zhao Yan memimpin dan berbicara. Ia menatap Chen Jiu dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak berujung. 860. Anggota dalam olah dewa manusia menyebut diri mereka sebagai dewa di antara manusia. Mereka memiliki kekuatan bawaan. Para pria tampan dan keren, sedangkan para wanita secantik bunga. Karena baik pria maupun wanita sama-sama cantik, jika bukan karena pakaian mereka yang berbeda, akan sulit bagi orang luar untuk membedakan jenis kelamin mereka. Karena hal ini, Aula Dewa Manusia sangat terkenal dalam peringkat 100 teratas Institut Ilahi Kiankun. Tuan Muda yang tampan itu adalah salah satunya. Di antara generasi baru Aula Dewa Manusia, kultifasinya luar biasa, dan temperamennya luar biasa. Dia menduduki peringkat ke-8 di antara 10 Tuan Muda Agung, dan reputasinya hebat. Sama seperti yang dilihat Chen Jiu untuk pertama kalinya, para anggota Aula Dewa Manusia, terlepas dari jenis kelaminnya, semuanya sangat cantik dan keren. Mereka terlahir tanpa memiliki energi Yin dan Yang yang ekstrim. Meskipun mereka kuat, mereka memiliki banyak kekurangan. Orang luar bercanda menyebut mereka dewa yang hancur, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya di depan orang lain. Di depan pavilion Marsikal keren, sesosok wanita berjalan dengan anggun. Dibandingkan dengan wanita-wanita di Aula Dewa Manusia, dia memiliki kewanitaan yang tak tertahankan. Seolah-olah hanya dengan mencicipinya seseorang akan tahu seperti apa wanita itu. Sulit bagi seseorang untuk menahan pikiran jahat di dalam hatinya. Salam, Inspektur Yue, di pavilion Marsikal dingin, baik pria maupun wanita sangat menghormatinya. Dia adalah King Yue, ibu kaisar yang telah diperintahkan untuk membujuk Tuan Muda yang tampan itu untuk membunuh Chen Jiu. Apakah kamu tahu di mana Tuan Muda berada? King Yue bertanya dengan santai. Tuan Muda sedang bermain dengan kuda di kandang. Seseorang segera menjawab. Baiklah. Sambil mengangguk, King Yue berjalan di jalan setapak yang anggun. Dia tidak peduli untuk mengagumi bunga-bunga di sampingnya, dan berjalan langsung ke kandang di halaman belakang. Kandang itu tidak besar, tetapi kandang di tengahnya mewah. Pada saat ini, seekor kuda jantan yang tampan sedang bermain dengan seorang pemuda yang sangat tampan. Mereka adalah Tuan Muda yang tampan, kusuai, dan kudanya yang gagah, Kuda Roh Surgawi. Kuda Roh Surgawi itu mulia, dan sangat sulit bagi para kultifator biasa untuk mencapai alam penciptaan. Kuda Roh Surgawi di depan mereka memiliki garis keturunan yang lebih murni. Kuda itu sudah menjadi kuda yang berharga di alam penciptaan. Bulunya berkilau, dan garis-garisnya indah. Tuan Muda, kapan Anda datang? King Yue tersenyum dan bergegas maju untuk menyambutnya dengan hormat. Aku baru saja tiba di sini belum lama ini. King Yue, kemana kamu pergi? Kamu seharusnya bertugas di tengah hari, kan? Kusuai berhenti bermain dan menatap King Yue dengan sedikit kesal. Ah, harap tenang, King Yue. Baiklah, aku hanya bertanya. Kau tidak perlu gugup seperti itu. Kusuai melambaikan tangannya dan berkata, Kemarilah dan biarkan aku menyentuhmu. Aku merindukanmu. Uh, Tuan Muda, tolong bersikaplah lebih lembut. Wajah King Yue Mei Feng memerah setelah diserang. Dia sangat tergoda oleh bibinya. Anak kuda betina kecil, apakah kau bersenang-senang? Kusuai tidak bersikap lunak padanya. Ia memukulnya lebih keras dan tertawa bangga. Biarkan aku menyentuhmu. Bagaimana keadaan di sana? Bukankah lebih penting bagimu untuk melakukannya? Kusuai mengulurkan tangannya ke bawah dan tersenyum nakal. Petik 2 titik-titik. Tuan Muda, jangan terlalu cemas. Cepat atau lambat aku akan menjadi milikmu. King Yue cemberut dengan genit. Dia menutup kakinya dengan enggan dan tidak ingin dia menggodanya. Apakah kamu menginginkan batu dewa penciptaan lagi? Jangan khawatir. Layani aku dengan baik dan aku akan memberikannya kepadamu sebentar lagi. Kusuai menepuk dadanya dan berkata, Sekarang, kamu harus melepaskannya dan biarkan aku bermain denganmu. Terima kasih atas pengertianmu, tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan. King Yue berterima kasih dan tak dapat menahan diri untuk memohon. Mengapa kamu begitu kepo? Aku tidak ingin mendengarnya lagi. Bantu aku berdiri dulu. Kita akan bicara sambil melakukannya. Kata Kusuai dengan nada mendominasi. Oke, King Yue ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak menolak. Dia berlutut di depan Kusuai dan melepaskan benda kecil itu dengan mudah. Dia memainkannya dengan keras. Setelah beberapa saat, benda kecil itu berubah menjadi benda besar. Sementara Kusuai menikmatinya, dia tidak sabar untuk berkata, King Yue, cepat bangun. Pegang palung kuda dengan tangan depanmu. Aku ingin menunggangimu dari belakang. Ya, King Yue tidak berani menunda. Dia berdiri dengan cepat, membungkuk dan menjulurkan bokongnya. Dia mengarahkan bagian pribadinya yang indah ke arah Kusuai dan membiarkannya menikmatinya sesuai keinginannya. Dasar jalan, aku sangat merindukanmu. Kusuai tidak sabar lagi. Ia mengangkat rok panjangnya, melepas celana dalamnya, dan segera masuk. Ia menikmati kehangatan King Yue yang lembut dan indah. Wah, Tuan Muda, Anda hebat sekali. King Yue berkata dengan genit. Ekspresi mabuk di wajahnya saat dia berbalik membuatnya merasa senang dan bangga. King Yue, dibandingkan denganmu, para wanita di aula para dewa benar-benar tidak berasa memasuki tubuh mereka seperti menusuk daging mati. Mereka sama sekali tidak menarik. Bahkan jika mereka berpura-pura, mereka tidak bisa berpura-pura selembut dirimu. Aku benar-benar tidak bisa menahanmu. Kusuai tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya sambil menikmati King Yue. Tuan Muda, hati dan tubuhku akan selalu menjadi milikmu untuk dinikmati. Aku hanya takut di masa depan. Jika suatu hari nanti kau tidak bisa melihatku, jangan merindukanku. King Yue mendesah dalam-dalam sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya. Apa? Jangan bilang kau ingin meninggalkanku, dasar jalang. Kusuai sangat marah. Dia memukulnya beberapa kali dengan keras untuk melampiaskan amarahnya. Oh, Tuan Muda, bersikaplah lembut. Tentu saja aku tidak berani meninggalkanmu. Namun, baru-baru ini aku menyinggung seseorang. Dia terlalu berkuasa. Aku rasa dia akan membalas dendam padaku dalam waktu dekat. Saat itu tiba, aku akan mati tanpa tempat pemakaman. King Yue menangis dan langsung mengeluh. Apa? Ada yang berani menyentuhmu? Itu artinya dia punya dendam padaku. Katakan saja, aku akan membunuhnya untukmu. Kusuai langsung berkata dengan semangat. Tuan Muda, dia adalah Chen Jiu, Dewa Kuda Baru Chen Jiu. King Yue segera mengeluh. Chen Jiu, dia akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian. Kupikir dia tidak akan bisa bangkit lagi. Tanpa diduga, dia membunuh si idiot Saosa dengan satu kaki. Orang ini punya beberapa keterampilan. Tapi kenapa dia mau berurusan denganmu? Kusuai langsung bertanya dengan bingung. Ah, aku khawatir dendamku padanya dapat ditelusuri kembali ke generasi putraku. King Yue menghela nafas dan kemudian mengungkit putranya. Dia ingin menggunakan ini untuk membuka jalan bagi kembalinya putra dewa. Apa, kamu punya seorang putra? Kusuai terkejut. Tiba-tiba dia merasa bahwa tubuh King Yue yang lembut tidak lagi nikmat seperti sebelumnya. Namun, dia tidak keberatan untuk menikmatinya sejenak.